Oke, baik Kalau tidak ada lagi pertanyaan Rini Didiawati Pak Anda adalah guru saya Masuknya Ini masuk si Rini apa ya Kurang ngerti Saya mengajar angkatan semester kemarin Dan semester ini Dan saya hanya mengajar kimia Ini maksudnya Anda adalah guru saya HP K2 Maksudnya Kurang ngerti Oh Jadi sebelumnya ada meragaman lalu Gurunya gitu Oke Nanti saja Oke Oke, baik Ya, meragaman lalu ya Saya meraganya meragaman lalu Asal dari Medan Oke Oke, baik Nah Di semester ini Kalian hanya ada 4 kali pertemuan Jadi sebenarnya sangat-sangat singkat Jadi mister hanya buat perkenalan sama kalian Ya kan Hanya perkenalan saja Maksudnya hanya mengenalkan Oh ini lo ilmu kimia Ini lo Ini lo atom Ini lo apa Tidak Tidak Sebenarnya tidak detail Ya kan Karena Kenapa demikian Karena di universitas saja Satu semester itu ada 16 kali pertemuan Minimal Ya kalian hanya ada 4 kali pertemuan Ya tidak apa-apa lah Jadi sebenarnya kalian hanya pengenalan saja Oke Oke Baik Nah Di pertemuan pertama dan kedua ini Kalian akan mempelajari tentang struktur atom Ya Lihat disini Oke Jadi Oke Sebelumnya juga Kita ada pakai Kadang mister akan Buku utama yang kita pakai adalah ini Ya Yang Yang mungkin sudah kalian download Atau Sudah kalian Dapat soft copy nya Seperti itu Yang buku kimia Yang buku kimia Yang Irfan Permana Irfan Permana ya Tolong di download Dan Itu akan kita pakai selama satu semester ini Ya Dan kemudian Mungkin saya akan buat PPT Atau Jika Jika saya Apa namanya Mungkin jika Jika pelajar Apa namanya Saya berusaha Se Apa namanya Kalau sempat saya buat PPT nya Seperti itu Tetapi kalau Tidak sempat Ya kita Kadang memakai buku ini Ya Depend Seperti itu Ya Nah Oke Sudah ya Kita Kali ini akan belajar struktur atom Nah Oke Sebelum kita melangkah lebih jauh Alangkah baiknya Sebelum ke struktur atom Mr. Mr. Mau tanya Mungkin baru kali ini Belajar tentang kimia Ya kan Tentang kimia Mungkin baru kali ini Oke Karena mungkin dulu di SMP Tidak ada pelajaran kimia Yang ada pelajaran IPA Atau science Ya kan Nah mungkin ini adalah hal yang baru Seperti itu Nah Sebelum kita masuk ke struktur atom Alangkah baiknya kalian tahu dulu Kimia itu apa sih Ilmu kimia itu apa Apa sih yang dipelajari Ketika kita mempelajari ilmu kimia Ya Oke Kalian harus tahu itu terlebih dahulu Nah Oke Disini saya akan Jelaskan Oke Apakah ilmu kimia itu Nah Kalian Akan tahu bahwa Ilmu kimia itu adalah Ilmu yang mempelajari Tentang susunan Struktur Sifat Perubahan materi Serta energi Yang menyertai perubahan tersebut Oke Oke Contoh Ketika Ketika kita Ketika kamu ada Memperoleh sebuah pil Ya kan Dan kamu masukkan ke dalam Kedalam air Seperti itu Nah Kalau kalian amati Maka akan terjadi gelembung Akan terjadi reaksi Nah Inilah kira-kira Kimia itu Ya Inilah kira-kira ilmu kimia itu Ilmu yang mempelajari Tentang susunan Susunan apa Susunan dari Materi ini Oke Materi ini Strukturnya Sifatnya bagaimana Perubahan materinya bagaimana Serta energi yang menyertai perubahan tersebut Ya kan Nah itulah ilmu kimia Oke Itulah ilmu kimia Oke Next Oke Di sini Di pertemuan pertama ini Kalian akan Tahu Atau Kalian akan Mengerti Untuk menjelaskan Perkembangan teori atom Kalian nanti akan tahu Oh atom itu apa Bagaimana dulu Sejarahnya Atau historinya Sehingga Atom itu ditemukan Kalian akan belajar tentang itu Oke Kemudian Kalian akan bisa nanti Menyebutkan jenis-jenis partikel Dasar penyusun atom Apa saja penyusun atom Oke Terus kemudian yang ketiga Kalian nanti Bisa menjelaskan Struktur atom Oke Terus yang keempat Kalian Kalau sempat Kalian A Akan saya ajarin Untuk menuliskan Konfigurasi elektron Suatu atom Oke Oke Next Oke Nah Oke Oke Lihat Oke Lihat Disini Kalau kalian lihat Kalau kalian Kalau kalian lihat Komik ini Oke Mereka bingung Ya Apa ya Partikel terkecil Atau apa Benda terkecil Di dunia ini Mereka bingung Ya kan Ini Si bapak bingung Si ibu bingung Si anak bingung Seperti itu Apakah partikel terkecil Dari suatu unsur Atau kata Sederhananya Apa ya Apa ya Benda terkecil Di dunia ini Seperti itu Itulah kata sederhananya Oke Nah Menurut kalian Kira-kira apa ya Yang kalian tahu selama ini Kira-kira Apa partikel terkecil Dari suatu unsur Oke Boleh di replay ya Oke Sudah ada yang replay Bagus Oke Atom Ya Atom Oke Atom Bukan molekul Ya Bukan molekul Kenapa bukan molekul Karena molekul itu adalah Ketika Ketika atom Menyatu dengan atom lain Menyatu dengan atom lain Atom 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 Satu kumpulan Itulah molekul Oke Jadi atom itu adalah Bagian terkecil Oke Bagian terkecil Atau yang paling kecil Dari satu unsur Kita sebut dengan atom Oke Jangan lupa ya Biasanya ini nanti Saya keluarkan di ujian Ya Oke Apa pengertian atom Biasanya saya Saya tanya di ujian Oke Jadi jangan lupa Oke Next Oke Lihat Kalau kalian lihat gambar disini Atau ilustrasi ini Kalau kalian lihat Ilustrasi ini Kalau Cermati Lihat Disini ada Kira-kira manusia Kan Manusia Evolusi manusia Ya kan Evolusi manusia Nah Abaikan dulu itu Maksudnya disini adalah Kalau kalian lihat Ini tersusun dari Seperti bulatan-bulatan Ya kan Seperti bulatan-bulatan Dan Pencil ini Kalau kalian lihat Itu Kalau dibesarkan Dengan Mikroskop Kalian akan bisa melihat Mikroskop elektron Tentunya Kalian akan bisa melihat Seperti bulatan-bulatan Kecil Di dalamnya Apa maksudnya itu Apa maksudnya mister Oh Maksudnya adalah Semua Benda di dunia ini Tanpa terkecuali Semua terdiri dari atom Ya Semua benda Baik udara Baik air Baik batu Baik tanah Baik kaca Baik tubuh kita sendiri pun Itu terdiri dari atom Ya Itu terdiri dari atom Oke 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 Next Oke Nah Oke Kita masuk Ke Topik paling utama Oke Mister Jadi atom itu Pengertian yang sebenarnya Dari mana ya Atau mister Atom itu Asal katanya Dari mana ya Oke Asal katanya itu Adalah Berasal dari Bahasa Yunani Ya Jadi bukan Bahasa Indonesia ya Bukan bahasa Indonesia Atom itu Bukan Kata Kata dasar atom Asal katanya itu Bukan dari bahasa Indonesia Atau bahasa Inggris Ya Tetapi bahasa Yunani Yang berasal dari kata Atomos Atomos Oke Atomos Oke A Artinya apa Tidak Tomos Artinya apa Dipotong-potong Berarti secara harafia Artinya adalah Atom adalah Bagian terkecil Yang tidak dapat Dibagi lagi Oke Itu dia secara harafia Atom adalah Bagian terkecil Yang tidak dapat Dibagi lagi Oke Dan ini Dikemukakan oleh SM Demokritus Dikemukakan oleh Demokritus 15 abad Yang Sorry Sorry Maksudnya itu 15 abad Sebelum Masehi Oleh Demokritus Ya Maaf Salah baca Oke 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 Next Oke Bisa diikuti Kira-kira Kalau kira-kira Tidak bisa diikuti Boleh Saya dikasih tahu Sehingga Saya bisa Memperlambat Ya Atau saya ulangi Oke Kalau tidak ada Replay Berarti Jelas Ya Saya Lanjutkan Oke Oke Nah Inilah dia Kira-kira Perkembangan Teori atom Mister kok Maksudnya Perkembangan Teori atom Ini apa ya Seperti itu Ya Seperti kalian tahu Perkembangan Teori atom Ya seperti Komputer juga Ya kan Dulu komputer Yang besar-besar Ya kan Dulu komputer Yang besar-besar Sekarang Sudah makin kecil Makin sekarang Makin kecil Sampai ke laptop Sampai ke Notebook Seperti itu Nah Seperti itu juga atom Oke Dulu atom itu Tidak Tidaklah segampang Ilmu yang sekarang Atau tidak segampang Teknologi sekarang Untuk melihat atom Oke Dulu Banyak interpretasi Atau banyak anggapan Oh atom ini begini Bentuknya Oh atom itu Sebenarnya tidak begini Oh atom ini Menurut Menurut ilmu online Enggak Atom itu Seperti ini Bentuknya Nah Inilah Yang akan kita pelajari Bagaimana Perkembangan Teori atom itu Ya Sehingga nanti dapat Teori atom Yang Paling Maksudnya Teori atom Yang paling sering Akan digunakan Nanti Oke Nah Lihat disini Pada tahun 1803 Oke Si Dalton Si Dalton Mendeskripsikan Atom itu Sebagai bola pejal Dia Dia katakan Oh Saya deskripsikan Atom itu Seperti bola pejal Oke Seperti bola pejal Oke Kemudian Pada tahun 1897 Si Thompson Menyatakan bahwa Oh Saya deskripsikan Atom itu Sebagai bola Dengan sebaran elektron Seperti ini Seperti ini Kira-kira bola Atau bulatan ini Dan sebaran elektron Ini elektronnya Satu Dua Tiga Empat Lima Yang biru-biru ini Oke Kemudian Lanjut lagi Makin Makin besar tahunnya Oke Makin dekat tahunnya 1910 1910 Si Rutherford Menyatakan bahwa Oh Saya deskripsikan bahwa Atom itu adalah Elektron Mengelilingi inti Oke Model atomnya Model atomnya Bahwa elektron Mengelilingi inti Oke Kemudian Si Bohr Menyatakan bahwa Model atom Yang dia Deskripsikan Adalah Seperti orbital Elektron Ya Seperti orbital Elektron Model atomnya Sorry maaf Maksud saya Dari atas tadi Model atom Oke Model atom Oke Next Oke Nah Inilah dia kira-kira Oke Teori atom Dalton Oke Nah Teori atom Dalton 1808 Oke Oke Nah Dia menyatakan bahwa Semua materi terdiri dari Partikel kecil yang tidak dapat Dibagi lagi Dan disebut itu atom Oke Atom dari unsur yang sama Identik Masa Sifat kimia Dan ukuran Oke Senyawa terdiri dari Atom-atom Dari unsur yang berbeda Yang bergabung Dengan perbandingan Bilangan bulat yang sederhana Oke Dalam reaksi kimia Atom Tidak diciptakan Atau dihilangkan Oke Nah itulah dulu Sebagai pengantar Oke Nah Sekarang kita masuk Ke buku Oke Kita masuk Ke buku Ya Saya rasa Sudah semua Men-download Bukunya Ya Boleh Dilihat Bukunya Sambil kita belajar Oke Oke Nah Ini sama juga Ya Ini sama juga Jadi tadi itu Intisari Apa yang sudah saya Jelaskan disini Ya Nah Disini dikatakan Bahwa Partikel Penyusun atom Oke Sebelum masuk Ke situ Oke Kita lihat dulu Tadi kan kita Tadi kan Mister kan menjelaskan Dengan atom Oke Kemudian Bentar dulu ya Oke Nah Kalian akan mempelajari Partikel Penyusun atom itu Apa saja Oke Jadi Jadi Kalau Kalian lihat Kalau Tadi kan Mister bilang kan Umpamanya ini adalah atom Ya kan Umpamanya ini adalah atom Nah Kalian akan mempelajari Apa sih penyusunnya ini Jadi Walaupun dia sudah sangat kecil Walaupun dia sudah sangat kecil Sebenarnya Dia ada lagi penyusunnya Jadi Ada lagi penyusunnya mister Ada Seperti itu Ada lagi di dalam Seperti Kata Apa ya Seperti telur Seperti telur lah Seperti itu Saya bilang Kata sederhananya Seperti telur kan ada yang putihnya Terus ada yang kuningnya Seperti itu yang bulat di dalam Nah Seperti itu juga atom Dia ada lagi Bagian-bagiannya di dalam Apa mister Bagian-bagiannya di dalam Nah Kita mulai dari elektron Ya Jadi dia ada elektron Oke Ada elektron Oke Kemudian Apa lagi mister Oh Oke Sebentar ya Kemudian Ada lagi penyusunnya Proton Ya Ada lagi penyusunnya proton Oke Lembarnya kecil banget Sebentar ya Kalau lembarnya kecil banget Oke Kemudian Nanti akan saya kasih lagi slide Oke Kemudian Ada penyusunnya lagi neutron Ya Ada penyusunnya lagi neutron Oke Oke Sebentar Saya upload dulu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Oke 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 Saya tidak lihat Oke Kita memanfaatkan yang ada saja Oke Jadi Jadi Partikel penyusun atom itu Partikel penyusun atom itu Ada tiga Yaitu Proton Elektron Dan neutron Oke Proton Elektron Dan neutron Oke Nah Kita akan mempelajari ini satu persatu Oke Kita mungkin disini Nambil Sebentar Nah Sebentar Saya ambil dulu Bambarnya Ya Sebentar Sambil Dulu 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 Oke, nah Oke, nah kita manfaatkan aja Apa yang ada Sepertinya saya coba upload tadi Tidak bisa Jadi Partikel penyusun Atom itu Bisa dilihat Disini nanti Sebentar ya Oke Jadi Kalau atom itu kita gambarkan Seperti ini Ini Bulat dia Terus ada Lapisannya Seperti itu Nah disini ini adalah inti atomnya Ini adalah inti atomnya Oke Kemudian disini nanti ada Yang namanya elektron Ya Elektron Oke Elektron Elektron Oke Elektron Oke Ini namanya elektron Ya Elektron Elektron Oke Nah ini elektron Ini elektron Ini elektron Ini elektron Ini apa namanya Mister Oh ini inti atom Ini inti atom Oke Inti 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 atom Oke Oke Tidak apa-apa Oke Kalau belum Kalau belum di download bukunya Tidak apa-apa Oke Didengarkan saja dulu yang ini Oke Nah ini ada yang namanya inti atom Nah Inti ini Ada terbagi dua lagi Ini Yang bulat ini Terbagi dua lagi Yaitu Neutron Dan proton Oke Neutron Dan proton Oke Yang ini Yang dua ini Terbagi Yang bulat ini terbagi lagi Yang namanya Neutron Neutron Oke Dan Proton Oke Proton Oke Ini Nah Oke Neutron ini Nah Kalau kalian lihat Disini nanti Elektron ini Muatannya negatif Ya Jadi elektron itu Negatif Ya Sedangkan Neutron itu Ini Muatannya itu netral Tidak ada muatan Sedangkan proton itu Muatannya positif Ya Muatannya positif Oke Mungkin ada gambarnya Sebentar Saya lihat Oke Oke Oke, tidak apa-apa Didengarkan saja dan diikuti Nah, itulah dia Kalau kira-kira Dari segi penyusunnya atom itu Atom dari segi penyusunnya Oke, jadi ada Jadi ada tiga penyusun atom Yaitu apan, star, elektron Proton Sebentar Screen sharing Sebentar ya Oh, oke Sebentar Kalau begini ya Share screen Sebentar ya Share screen Mm oke tidak apa-apa didengarkan saja yang ini dulu oke nanti di pertemuan selanjutnya saya akan kasih pt-pt nya kegembarnya tentang materi penyusun partikel penyusun atom itu sendiri oke didengarkan saja oke jadi tadi apa penyusunnya mister ada elektron ada proton dan ada neutron ya elektron itu apa muatannya negatif proton itu apa muatannya positif neutron itu apa muatannya netral ya itu saja yang perlu diingat di 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 sini yang tadi saya jelaskan oke nah kemudian apa memang sebentar ya apa memang yang saya bukunya ini tidak kelihatan disitu ya terlalu kecil-kecil ya buku yang disini terlihat kelihatan kecil-kecil ya disitu ya oh begitu ya sudah kalau seperti itu sebentar ya saya cari cara lain dulu sebentar dan Selamat menikmati. 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 itu adalah tabung. yang digunakan. sebenarnya. sebenarnya. di mana nanti elektron akan mengalir. seperti itu. seperti itu juga dengan tabung. tabung katoda ini. tabung katoda ini. nanti di mana tabung ini. dibuat seperti itu dibuat. seperti itu dibuat. tabung katanya. oke. oke. tidak. tidak. ini tidak berhubung. ini tidak berhubung. ini tidak berhubung. kita kembali. kita kembali ke buku. kita kembali ke buku dulu. oke. tabung katoda. ini dia. ini dia maksudnya tabung katoda. ya. tabung katoda itu seperti ini bentuknya. dimana. ee. dimana sinar katode. antara lain merambak tegak lurus dari permukaan katode menuju anode. sebenarnya ini. apa namanya. ee. ee. sebenarnya ini. ee. bagaimana ya saya bilang ya. sebenarnya ini tidak terlalu penting di. di materi kita ini. karena kenapa. saya fokuskan kalian hanya untuk mengenal saja ya. tapi. tidak apa-apa. ee. semenjak ada yang tadi. ada. menanya. ya tidak apa-apa. seperti itu. ini adalah sebuah tabung. ya kan. sebuah tabung. dan. ini ada di. di. dibuat tegangan tinggi. seperti itu. dia dari arus listrik. oke. dan ini ada namanya lempeng katode. dan ini ada lempeng anode. seperti itu. nah. nanti. ini akan dibuat sinar. akan disinari. seperti itu. oke. kemudian nanti ada disini. lempeng kondensor. namanya yang bermuatan listrik. oke. kemudian. nanti. dari hasil percobaan itu. ee. si Thompson. menyatakan bahwa sinar katode merupakan partikel penyusun atom yang bermuatan negatif. yang selanjutnya disebut dengan elektron. oke. 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 jadi begini saja. ee. kalau kira-kira. mau lebih detail. boleh. membaca buku ini lebih lanjut. atau boleh lihat internet. oke. oke. karena. saya tidak bisa. ee. ngasih kalian detail. karena batas waktu kita sangat sempit. ya kan. tau lah. satu kali pertemuan itu cuma 45 menit. ya. oke. next. oke. jadi. kalau. kalau mister bilang sama kalian. nanti. ee. biasanya mister akan buat. ee. ujian. ujiannya itu. biasanya. apa yang kita pelajari. ya. kalau mister bilang. apa saja partikel penyusun. penyusun atom. dan siapa penemunya. kalau mister bilang. berarti kalian harus menjelaskan bahwa. partikel penyusun atom itu mister. ada elektron. ada proton. dan neutron. ya. kalian harus bisa menjelaskan seperti itu. dan kalau mister bilang. kira-kira. elektron itu muatannya apa. oh. negatif. proton itu muatannya apa. tidak bermuatan. eh. sorry. proton itu muatannya apa. positif. oke. kemudian neutron itu muatannya apa. negatif. eh. tidak bermuatan. ya. kemudian. kalau mister tanya. elektron itu. ditemukan oleh siapa. kalian harus bisa menjawab. ada. jj thompson. pada tahun. 1997. oke. kemudian. proton itu ditemukan oleh. ee. goldstein. pada tahun. 1986. dan neutron itu ditemukan oleh. catwick. pada tahun. 1932. oke. oke. kemudian. kalau mister tanya. melalui percobaan. apa. elektron ditemukan. oh. itu ditemukan. oleh. jj thompson. melalui percobaan. tabung katoda. ya. tabung katoda. kira-kira seperti itu. oke. next. lagi. .... eh? selamat menikmati kembali ke buku oke baik nah setelah kalian tahu bahwa penyusun atom itu apa elektron, neutron, dan proton kemudian kita akan masuk ke yang namanya nomor atom nomor atom dan nomor masa ini sangat penting kalian pelajari nomor atom itu dan nomor masa oke mungkin kalian sudah pernah melihat tabel periodik siapa yang sudah pernah melihat tabel periodik ada tidak yang sudah pernah melihat tabel periodik kira-kira tabel periodik atau tabel periodik unsur sudah pernah melihatnya oke sudah pernah melihatnya ya ada waktu SMP mungkin ada sewaktu kalian belajar IPA ya kan saya mau tanya kalian dulu SMP ada tidak belajar kimia ya setahu saya di SMP itu tidak ada belajar kimia tapi dinamakan science atau IPA ya kan tapi kadang gurunya mau buat apa namanya IPA itu kan ada bagian-bagiannya IPA fisika IPA kimia IPA biologi ya kan jadi biasanya gurunya tidak menyebutkan oh kita belajar kimia biasanya kalian hanya belajar IPA tapi kadang itu berhubungan dengan kimia berhubungan dengan fisika berhubungan dengan biologi ya itu di sekolah saya dulu saya tidak tahu waktu kalian ya mungkin saja guru kalian mengajarkan kalian kimia tetapi kalau di sekolah saya saya dulu itu secara umum disebutkan dengan IPA atau science ya kan oke ya ada juga mungkin sekolah dulu yang tidak ada kimianya hanya mengajarkan fisika sama biologi ya tergantung gurunya juga kadang kalau gurunya tidak bisa kimia ya yang diajarkan cuma biologi sama biologi sama fisikannya ya oke ya tidak apa-apa lah seperti itu oke nah kemudian kita masuk ke yang namanya nomor atom dan nomor massa ya nah jadi kalau kalian menemukan kalau kalian menemukan satu unsur itu satu unsur itu sebentar ya oke oke jadi kalau kalian menemukan satu unsur itu nanti nanti ada yang namanya nomor atom dan nomor massa ya kan jadi contoh ini langsung saja ke contoh ya nah contoh k atom karbon C atom karbon C ya kan nanti kalau kalian lihat disini ada dibuat disini 6 ya kan oke dan disini dibuat 12 ya kan oke ada dibuat disini nanti 6 oke oh sorry terbalik ya ya sorry nanti nanti ada dibuat disini nanti ada dibuat disini 12 dan dibuat 6 seperti itu oke itu menandakan bahwa eh mungkin sebentar kita langsung lihat saya 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 oke oke nah lihat disini oke ini nomor atom ya kan nah nanti kalau kalian temukan satu unsur atom oke dilambangkan contoh dilambangkan dengan X ya kan terus nanti ada disini nomor oke kita sebut saja nomor A A dan ini Z oke oke nah A ini dinamakan dengan A ini dinamakan dengan nomor masa oke sedangkan Z ini dinamakan dengan nomor atom ya A ini dinamakan dengan nomor masa sedangkan Z itu dinamakan dengan nomor atom oh A itu apa mister A itu O A itu nomor masa jumlah proton dan neutron oke proton ditambah neutron oke itulah A oke kemudian Z itu apa mister O itu Z itu adalah jumlah proton oke kemudian Z itu jumlah proton oke jumlah proton oke jumlah proton oke bisa didapat ya nah mungkin kita lihat ke contoh oke nah oke oke lihat disini contoh atom natrium disimpulkan dengan dibilang ya oke sebentar saya lihat selamat 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 menikmati 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 23, berarti protonnya berapa? eh sorry, sorry, kalau protonnya 11, ya kan neutronnya kalian cari, berapa kira-kira neutronnya, kalau protonnya 11 oke berarti neutronnya ada 12, ya ada 12, seperti itu oke seperti itu oke, kira-kira sudah jelas kira-kira sudah jelas oke, saya kasih satu soal untuk kalian saya mau melihat apakah kalian mengerti atau tidak saya ambil kalsium saya ambil kalsium, ya ini, coba kalian kerjakan ya saya ambil kalsium C ini C A ya ini dia C A oke oke disini G20 oke disini 40 oke yang yang mister tanya adalah berapa nomor atomnya berapa no atom berapa no atomnya oke nomor atomnya berapa kemudian nomor masanya berapa no masanya berapa no masanya berapa oke oke kemudian kemudian gak kelihatan ya ini loh besar loh kok gak kelihatan CA Dengar saja kalau tidak kelihatan ya CA 20 di atas 40 di bawah CA 20 di atas 40 di bawah Sudah tahu Sudah dapat CA 20 di atas 40 di bawah Dapat kira-kira Yang Mr. Tanya adalah Kira-kira berapa nomor atomnya Dan berapa nomor masanya Berapa nomor atomnya Dan berapa nomor masanya Ayo coba dijawab Ayo coba dijawab Oke bagus Nomor atomnya itu adalah Selalu nomor yang di atas 20 Mr. Nomor atomnya Bagus Nomor masanya selalu yang di bawah 40 Bagus Ada yang Saida Menjawab benar Siti Benar Oni benar Lusiana benar Oke Bagus Saya Biasanya kalau orang-orang yang aktif Siswa-siswa yang aktif Biasanya Nanti di akhir Pertemuan Saya kasih bonus Biasanya Bonus nilai Ya Jadi Kalau Kalau mau aktif Ya silahkan Kalau tidak aktif Ya tidak apa-apa juga Saya Biasanya aktif Dapat nilai tambahan Ya Yang sering menjawab Otomatis dapat nilai tambahan Oke Baik Oke Oke Ada lagi Yang mesti tertanya Kira-kira Nomor Jumlah protonnya berapa ya Ini Dari Masih ini Masih Kalsium 20-40 Kira-kira protonnya berapa ya Coba kalian hitung Dan Kira-kira neutronnya berapa ya Titik-titik Titik-titik Berapa ya Protonnya berapa Bukan Dihitung lagi Baik-baik Bukan 60 Menghitung proton itu Ingat mudah saja Proton itu Sama dengan Nomor atom Jadi Kalau Mister tanya Berapa jumlah protonnya Lihat saja Berapa nomor atomnya Ya kan Berapa jumlah protonnya Lihat saja Berapa nomor atomnya Itu dia Cara paling simple Ya Proton itu Sama dengan Nomor atom Proton itu Sama dengan Nomor atom Ya Proton itu Sama dengan Nomor atom Proton itu Sama dengan Nomor atom Bagus Jadi Nomor atom 20 Berarti Protonnya Ada 20 Ya kan Oke Next Kemudian Mister Kali nanya Neutronnya Berapa Neutronnya Berapa Neutronnya Berapa Kan Rumus untuk Mencari Kan Nomor masa Rumusnya Adalah Nomor masa Rumusnya Adalah Proton Ditambah Neutron Kan Kan Nah Kalian sudah Tahu Protonnya Ada 40 Ya kan Protonnya Ada 40 Oke Sorry Nomor masanya 40 Ya Nah Protonnya Kalian sudah Tahu 20 Berarti Neutronnya Berapa Titik Titik Ditambah 20 Sama Dengan 40 Berarti Berapa Ya 20 Ya kan Atau kurangkan Saja Langsung 40 Dikurang 20 Berarti 20 Jadi 20 Oke 20 Ya Kurangkan Saja Ini Kesini Kalau Untuk Mencari Nomor Nomor Apa Kurangkan Saja Ini Kesini Ya kan Kalau Untuk Mencari Neutron Gampang Sebenarnya Ya Kurangkan Yang Di Atas Sama Yang Di Bawa Itulah Neutron Oke Bakwar Ini Kurangkan Saja Kurangkan Saja Yang Di Bawa Sama Yang Di Atas Itulah Neutron Oke Gampang Sebenarnya Konsep Paling Gampang Adalah Seperti Ini Tidak Usah Kalau Mister Tanya Berapa Nomor Atom Yang Di Atas Kan Kalau Mister Tanya Berapa Nomor Masa Yang Di Bawah Kan Nah Kalau Mister Tanya Berapa Protonya Sama Dengan Nomor Atom Berarti Yang Di Atas Kalau Mister Tanya Berapa Neutron Kurangkan Yang Di Bawah Ke Yang Di Atas Itulah Neutron Ngerti Kan Ngerti Kan Ngerti Kan Oke Bagus Bagus Kalau sudah Mengerti Ini Biasanya Saya Keluarkan Di Ujian Yang Ini Biasanya Saya Keluarkan Di Ujian Jadi Kalau Kalau Tidak Paham Yang Ini Ditanya Saya Atau Ditanya Teman Temannya Bagaimana Cara Mempelajarinya Bagaimana Cara Memahaminya Ya Ini Biasanya Saya Keluarkan Di Ujian Minimal Dua Soal Minimal Dua Soal Biasanya Saya Keluarkan Di Ujian Ya Oke Baik Oke Next Oke Nah Ini Ini Nanti Kalian Akan Belajar Mungkin Ini Sebenarnya Tidak Palah Penting Kalian Belajari Disini Tetapi Tidak Apa-apa Kalian Sekedar Sekedar Tahu Tidak Apa-apa Nah Ada Yang Namanya Isotope Isobar Isoton Ya Isotope Isobar Isoton Apa itu Isotope Isobar Isoton Mister Lihat Atom Atom Suatu unsur Dapat memiliki Nomor Masa Atom Yang Berbeda Karena Jumlah Neutron Dalam Atom Tersebut Berbeda Selain Itu Juga Atom Atom Yang Berbeda Dapat Memiliki Nomor Masa Dan Jumlah Neutron Yang Sama Jadi Nanti Ada Nomor Masanya Yang Sama Padahal Ya Ada Nomor Masanya Yang Sama Seperti Itu Oke Suatu unsur Memiliki Nomor Masa Atom Yang Berbeda Karena Jumlah Neutron Dalam Atom Tersebut Berbeda Selain Itu Juga Atom Atom Berbeda Dapat Memiliki Nomor Masa Dan Jumlah Neutron Yang Sama Ya Jadi Lihat Oke Nah Isotope Oke Isotope 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 Adalah Atom Atom Yang Mempunyai Nomor Atom Yang Sama Tetapi Masa Atom Berbeda Ya Tetapi Masa Atom Berbeda Oke Nomor Atom Merupakan Identitas Dari Atom Sehingga Setiap Atom Mempunyai Nomor Atom Yang Sama Maka Unsurnya Sama Ya Isotope Isobar Isoton Isobar Itu Apa Mister Isobar Itu Adalah Atom Atom Yang Mempunyai Nomor Atom Yang Berbeda Tetapi Masa Atom Nya Sama Ya Kemudian Ada Yang Namanya Isoton Isoton Itu Apa Mister Isoton Itu Adalah Atom Atom Yang Punyai Jumlah Neutron Yang Sama Dari Unsur Unsur Yang Berbeda Oke Sebentar Disini Tidak Ada Saya Ambil Dulu Contohnya Oke Ya Ini Akan Ya Mungkin Lebih Baiknya Ini Kita Pelajari Di Pertemuan Selanjutnya Karena Nanti Saya Khawatir Kalau Kalian Pelajar Terlalu Ini Terlalu Banyak Jadi Lupa Banyak Seperti Itu Jadi Sekedar Saja Isotope Nanti Pertemuan Berikutnya Kita Akan Belajar Isotope Isobar Dan Isoton Seperti Itu Oke Isotope Isobar Isoton Ya Oke Baik Oke Sejauh ini Kira-kira Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Mau Apa Namanya Ada Yang Mau Disarankan Atau Bingung Seperti Itu Kira-kira Bagaimana Kira-kira Bagaimana Oke Oke Untuk Karena Tidak Ada Respon Saya Mau Kasih Dulu Latihan Soal Dikerjakan Dalam Waktu 5 Menit Ya Saya Tunggu Dikerjakan Dalam Waktu 5 Menit Soalnya Adalah Soalnya Adalah Ini Oke Soalnya Adalah Ini Satu Ini Soalnya Ya Dikerjakannya E Coba E E Atau Berasal 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 kata apa kemudian yang kedua sebutkan sebutkan partikel kemudian 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 dan mid, maksudnya UTS dan UAS nanti saya akan kasih di akhir semua ya, ini tidak ini tidak UTS, ya nanti UTS dan UTS dan UAS atau mid dan final mister akan kasih di akhir semua ya, jadi malam ini belum ada UTS ya, ini, jadi ada dia 12, 24, NG oke kemudian tentukan nomor atom dan nomor masak ya, tiga soal saja tiga soal saja langsung dijawab, langsung dicat mister ya atom berasal dari kata apa maksudnya adalah kata apa bukan bahasa apa ya katanya apa kata dasarnya apa ya bukan bahasanya bukan bahasa Indonesia bahasa Indonesia bahasa Indonesia bukan oke iya iya langsung dicat ya, dan jawabnya jangan sepotong-sepotong ya langsung 123 dijawab jangan sepotong-sepotong nanti mister bingung yang jawab ini siapa yang jawab ini siapa ya, ini mister mau lihat seberapa banyak kalian dapat seperti itu tidak usah terlalu khawatir seberapa banyak kalian mengerti seberapa banyak kalian pahami apa yang mister jelaskan tadi itu sajanya ini buka tidak ada belum ada tes ya mister hanya membelihat oke atom berasal dari kata apa maksudnya katanya apa bukan bukan bahasanya bukan bahasa Indonesia bahasa Inggris bukan ya oke 2 menit lagi saya tunggu selamat menikmati terima kasih oke 1 menit lagi saya tunggu ini jelas ya MG 12 di atas 24 di bawah ya MG saya bacakan nomor 1 atom berasal dari kata apa katanya kata apa ya bukan bahasa apa ya 2 sebutkan partikel penyusun atom apa kira-kira partikel penyusun atom tadi sudah mister jelaskan ada 3 ya kemudian ini ini ada 12 MG 24 24 12 di atas 24 di bawah tentukan nomor atom dan nomor masanya ya sudah biar kita jawab bersama-sama selamat menikmati oke 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 sudah semua ya oke nah kita jawab bersama-sama ya atom berasal dari kata apa kata apa atom atom ya kan atom ya tadi kan sudah ada di PPT ya kan atom a artinya tidak atom apa tadi dibagilah dibagi lagi berarti atom tidak bisa dibagi lagi ya jelas ya ya dan bahasanya atom itu berasal dari bahasa Yunani Yunani ya jelas nomor 2 sebutkan partikel penyusun atom apa tadi partikel penyusun atom oke pertama itu elektron ya kan oke kemudian kedua apa neutron kemudian ketiga apa proton ya kan nah kalau kalian mau lebih spesifiknya lagi elektron muatannya apa mister positif oke proton muatannya apa eh sorry elektron muatannya apa mister negatif ya sorry elektron muatannya apa mister negatif ya proton muatannya apa mister positif oke neutron apa muatannya mister tidak bermuatan atau netral ya itu dia lebih spesifiknya lagi oke kemudian nomor 3 oke diketahui ya mg lambangnya mg oke lambang unsurnya mg kemudian ada 12 di atas 24 di bawah ya kan nah yang ditanya adalah berapa nomor atom dan berapa nomor masanya oke sudah saya jelaskan tadi di atas nomor atom itu selalu di atas ya kan nomor atom itu selalu di atas berarti dia 2b 12 ya nomor atomnya 12 oke kemudian nomor masa nomor masa itu selalu di bawah di bawah berarti dia 2m 24 lebih detailnya lagi bagaimana nomor atom itu sama dengan jumlah proton ya kan berarti berapa jumlah protonnya disini 2b 12 ya kan 12 ya kan oke kalau misalnya tanya berapa jumlah neutronnya disini ingat neutron kurangkan yang bawah kurang atas berapa bawah kurang atas oke tentunya 2b 12 ya kan tentunya 12 ya bagus oke nah oke itu saja itu saja disini makanya mister kasih apa namanya latihan sama kalian ini adalah sekalian rangkuman dan sekalian latihan kalian ya jadi kalau ada tadi mister rangkumannya mana ya ya ini sekalian rangkuman sekalian latihan ya kalian bisa merangkum sendiri dan bisa berlatih sendiri seperti itu ya jadi ini saja sebenarnya topik utamanya di malam ini pertemuan pertama dan pertemuan kedua oke nah oke jadi kalau ada yang tadi yang nanya mister ini ini untuk ini untuk UTS ya enggak nanti setelah pertemuan keempat kan kita ada empat kali pertemuan kan setelah pertemuan keempat mister akan kasih akan upload soal UTS dan uas dan mister biasanya kasih waktu 24 jam untuk mengerjakan dan uploadnya oke nanti kalian upload sendiri nanti akan mister umumkan oke di grup chatting oke grup chatting timi angkatan 5 oke oke bagus oke nah selanjutnya apalagi ya ya mungkin itu saja mungkin itu saja yang perlu kalian ketahui untuk malam ini sebelum saya akhirnya pertemuan ini kira-kira ada pertanyaan ya UTS sama uas biasanya sama saya buat barengan ya barengan tidak usah terlalu khawatir biasanya biasanya saya buat 10 soal UTS 10 soal UAS dan biasanya gampang-gampang kok pengalaman pengalaman apa namanya pengalaman angkatan sebelum kalian itu mereka bisa cepat-cepat kok menjawabnya tidak usah terlalu khawatir ya walaupun berbarengan ya tidak usah khawatir lagian saya kasih waktunya 24 jam jadi kalian bisa mengerjakannya dengan santai yep tidak usah terlalu khawatir oke sebelum saya akhiri pertemuan ini kali ini ada kira-kira pertanyaan atau ada yang mengganjel di hati ya mengenai tadi mister terlalu kecil apanya hurufnya saya tidak bisa melihat ya saya untuk pertemuan selanjutnya saya coba untuk melihat bahan yang lebih bagus sehingga nanti atau hurufnya lebih besar sehingga nanti kalian bisa melihatnya lebih jelas ya ya tidak apa-apa oke pertemuan ke ya mungkin sama juga seperti malam ini pertemuan ketiga dan keempat saya akan double ya jadi tidak waktu kalian pun tidak habis terlalu banyak ya saya akan double pertemuan tiga dan empat ya pertemuan tiga dan empat nanti saya akan kabar di pertemuan tiga dan empat kapan dan wasnya utsnya kapan saya akan kabar ya ada pdf maksudnya pdf untuk yang tadi pdf untuk yang tadi ada nanti saya akan upload di grup ya pdf yang tadi ya oke oke baik oke mungkin itu saja untuk malam ini sebelum saya tutup tidak ada lagi pertanyaan yakin tidak ada lagi oke btw tidak ini semua yang ada disini tidak ini ya tidak balik ke kampung ya lebaran disini oke ya tidak apa apa kalau disini pun nanti selamat lebaran selamat idul fitri ya tanggal berapa apanya tanggal berapa idul fitri tanggal berapa ya tanggal 7 oke tidak apa pak saida ya kan saya tadi sudah bilang juga saya cari bahan yang lebih besar mungkin tulisannya tapi kalau ppt tadi jelas kan ppt tadi jelas dilihat kan yang tidak jelas yang pdf yang dari buku kan ya asa dia sorry sudah malam jadi sudah apa namanya sudah sudah kurang jelas lagi ya 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 nanti saya akan melihat bahan yang lebih bagus dan waktu nantinya di upload kalian tidak terlalu susah melihatnya seperti itu oke sudah ya see you and thank you bye 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 selamat malam selamat selamat Terima kasih.